Intro Dinilai tidak komitmen dalam penerimaan tenaga kerja dan tidak lakukan sosialisasi tentang limbah warga desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Inhu Riau Surati PT Mustika Agung Sawit Gumilang Berdirinya pabrik pengelolaan kelapa sawit di desa Gumanti tentu nantinya akan berdampak panjang terutama terkait lingkungan hidup karena pabrik kelapa sawit akan menghasilkan limbah baik limbah cair, padat, ataupun limbah lain Menurut Ketua Tim Peduli Permasalahan Tenaga Kerja dan Lingkungan Hidup Desa Gumanti Marlius mengatakan pihaknya meminta kejelasan PT Mustika Agung Sawit Gumilang terkait limbah cair serta sistem instalasi pengelolaan limbah tersebut Menurutnya, kalau tidak diperhitungkan ke depannya akan terjadi pencemaran lingkungan terutama sungai Marlius juga mengatakan dokumen amdal atau UKL atau UPL pabrik PT MASG harus disosialisasikan kepada masyarakat terutama masyarakat desa Gumanti yang rumahnya di sekeliling pabrik Selain itu, PT MASG juga harus menjelaskan dari mana sumber kebun pendukungnya karena sejauh ini tidak ada kebun kelapa sawit milik PT MASG dan itu nantinya bisa menjadi ajang untuk penerimaan buah dari kawasan hutan Hal tersebut jelas dilarang dan ada ketentuan pidananya di Undang-Undang Pencegahan Pengrusakan Kawasan Hutan Tujuan kami membuat surat ini yang ditujukan kepada pabrik yang ada di desa Gumanti yang pertama ialah masalah perekrutan calon karyawan di pabrik tersebut rasanya tidak sesuai dengan kriteria penerimaan karyawan yang disampaikan oleh PT tersebut seperti tingkat pendidikan dan batas umur maksimal Kemudian yang kedua kami ingin kejelasan mengenai dampak lingkungan dari berdirinya pabrik kelapa sawit tersebut agar kiranya pihak perusahaan dapat memberikan sosialisasi atas amdal atau UKL atau UPL perusahaan agar masyarakat mengetahui dampak atas berdirinya pabrik tersebut Jadi kami mohon secepatnya surat kami ditanggapi Terkait ketenaga kerjaan PT MISG juga harus mengutamakan masyarakat tempatan terutama yang terdampak dengan berdirinya pabrik tanpa mengenyapingkan kemampuan baik secara kesehatan maupun pendidikan Humas PT MISG mulia dimengatakan jika masalah limbah terlalu awal warga mempertanyakannya karena sampai sekarang pabrik belum beroperasi pabrik saat ini masih proses pembangunan dan kemungkinan pabrik akan beroperasi akhir tahun Heru RZ mengabarkan untuk Riau Channel TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!